Kepada Romo Kresno Budoyo kami persilakan. Semangat pagi ibu dan bapak, salam dalam dhamma, namaste sotiotu, namo sayang adi budaya, namo budaya. Belum terlambat mengucapkan selamat Waisat 2567 Budi Sera atau di tahun 2023, semoga damainya Waisat, mestinya damai ya, karena tenang semua, akan membawa suatu makna yang tersendiri bagi kita yang merasakan Waisat itu seperti apa. Karena tadi saya di depan ditanya oleh Pak Sarwan, Romo detik-detik Waisat di mana? Sebetulnya detik-detik Waisat tahun ini cukup bermakna buat saya, karena saya merayakannya bukan di Indonesia, ya, kebetulan anak saya baru graduation, mungkin ada yang sudah masih ingat anak saya ada di mana? Dulu saya pernah cerita, dan terima kasih kepada Pak Siwi yang dulu pernah memperkenalkan Fukuang San kepada saya, jadi saya merayakan Waisat di Fukuang San, Pak Siwi, karena dulu saya ikut gelombang kedua Belia. Nah, pada pagi hari ini, oh belum muncul, ada satu topik yang cukup menarik, yang bisa kita bahas. Judulnya, saya tetap mau muda. Siapa yang masih mau muda? Oh, ada satu, hanya satu orang, dua, tiga, empat, lima. Kalau yang muda-muda, saya mau tua. Ada yang mau? Nggak ada ya? Menjadi tua, tentunya ada yang mengatakan, apakah ini satu proses yang harus kita terima, yang harus, atau yang tidak dapat ditolak. Gambarannya kita melihat dari sudut pandang ajaran Buddha. Kasih belum ya. Oh, ganti kabel. Proses kenapa kita mau tetap menjadi muda? Karena kita mencoba menghindari dari empat hal yang Pangeran Siddhartha temukan ketika beliau ingin mencapai kemudahan. Lahir, Tua, Sakit, Mati. Nah, jadi ketika ada keinginan untuk bisa menjadi muda, sebetulnya kita mencoba. Tetap nggak mau. Ganti. Hari ini, VGA. Tidak, Tidak, Jadi kalau ada yang mungkin tadi kalau sekilas mendengar statement saya bahwa Yang mau tetap muda artinya mengingkari Dari empat hal yang Siddhartha temukan ketika beliau sebelum mencapai tingkat kebudahan Tapi gambarannya seperti apa? Di sini yang mempunyai tahun kelahiran mirip-mirip dekat saya mungkin tahu Kita sekilas mendengarkan dirik lagu ini Ada yang tahu lagu ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya stop dulu ya kalau nanti pada karaoke disini Jadi gambarannya ketika seseorang ingin menjadi tetap muda Peristiwa ini bukan hanya pada zaman Buddha Dan ini akan terus berulang-berulang dan berulang dan ini juga kita alami sekarang Saya secara personal akan mendekati setengah abad Ini juga akan mengalami usia tua Dan apakah ada perasaan yang ingin tetap muda? Ada Tetapi kita harus menyadari Bahwa menjadi tua ini adalah suatu proses yang akan kita hadapi Selain dari keinginan kita untuk tetap muda Nanti ada gambarannya kenapa? Kenapa ada penolakan dari seseorang Yang ingin tetap muda? Jadi kalau terlihat dari ilustrasi Yang sebelah kanan mungkin terlihat terawat Dan yang sebelah kiri sudah mulai terlihat Yang harusnya berupa jalan tol Yang sebelah kiri mirip jalan di Lampung ya Ketika Pak Jokowi datang ke sana Dan karena peristiwa ini banyak yang menolak Mungkin bukan hanya umat buda, bukan saudara-saudara kita Tetapi semua mereka Yang terlahir sebagai manusia Sebetulnya menghadapi proses yang sama Tapi bagaimana cara kita menghadapi proses ini? Karena gambaran kita Menjadi tua itu adalah satu bentuk Yang tidak mengenakan Sehingga di dalam diri kita timbul satu penolakan Atau resistensi Dan peristiwa penolakan ini ya sudah dialami Dari zaman Buddha Bahkan dari zaman Siddhartha ya sebelum menjadi Buddha Bahwa kenyataan hidup Karena usia tua Dilihat dari ilustrasi gambar disini Sudah mulai Secara raga Terutama raga ya Raga ini yang mengalami Penurunan kualitas Berupa apa saja Jadi tubuh yang indah akan merosot Nah Banyak diantara kita Masih menolak Berusaha terus menjaga Supaya tubuh ini tetap indah Nanti di terakhir-terakhir ada ceritanya ya Dan yang kedua Kekuatan fisik dan kebugaran Akan merosot Seperti gambar tadi Dan Indria Atau Indra Akan merosot Mulai tahun-tahun ini Saya juga sudah mulai menyadari Saya pertama tuh Saya pikir kacamata saya perlu diganti ya Ketika membaca satu teks yang Hurufnya mungkin sekitar Cetakan di Times New Roman Ukuran 10 atau 11 Kalau dicetak Membaca itu saya harus membuka kacamata Ada yang tahu tandanya apa Nah plus Padahal tahun lalu Waktu saya periksa mata Optiknya sudah menyarankan saya Mau ditambah gak Progresif Saya bilang Saya masih bisa baca Nah itu kan menolak Tapi ternyata mulai kemari-kemari Memang tidak dapat dipungkiri Harus diangkat kacamata atau dibuka Kalau membaca teks-teks yang tadi dengan ukuran tersebut Nah Indria akan merosot Bagi beberapa orang mungkin hanya mata Bagi beberapa orang mungkin telinya Pendengarannya akan berkurang Dan beberapa sensitivitas kulit juga akan berkurang Itu termasuk dalam indria Dan Semua dari hal yang kemerosotan ini Ini yang dikatakan Akan menimbulkan Penderita Inilah Kenapa Mereka yang telahir manusia Tersebagai manusia Dan mengalami usia tua Menolak Jadi di alam bawah sadar Tadi ketika saya bertanya Apakah ada yang masih mau tetap muda Nah sebetulnya di dalam Di alam bawah sadar kita Sudah terjadi penolakan Kenapa? Karena kita mempunyai gambaran Bahwa mereka Yang berusia tua Mempunyai Semua kemerosotan ini Jadi kita sudah Menolak Jadi kalau ada yang nonton Film The Meat The Meatnya Bukan The Meat The Dammit ya bukan The Meat Bahasa Inggris Yang Pemeran utamanya Jackie Chan Ya Even dari zaman dahulu Mereka sudah Mempunyai konsep Untuk bisa menjadi Immortal Seperti lagu tadi Lebih baik mati muda Atau hidup terus menerus Hidup muda terus menerus Nah pilihannya mereka mencari itu Tapi apakah itu Cara yang terbaik Apakah itu Cara yang ditunjukkan Buddha Tidak Buddha Justru Menunjukkan Proses Kehidupan Yang nyata Realitas Yang muncul Bagaimana Cara kita Menerima Usia tua Sehingga Pada saat Kita menerima Usia tua tersebut Ya Tentunya Ada yang perlu kita jaga Jadi supaya Bagaimana menjaga Indra kita tetap terjaga Menjaga bagaimana Fisik ini tetap terjaga Walaupun Dari tiga corak umum Ada proses anicca Ketidak kekala Yang sehat Bisa sakit Tetapi Yang sakit Bisa Sehat Jadi jangan memandang Semua hanya dari sisi yang Negatif atau pesimis Nah ini yang Buddha Tunjukkan Dan dalam salah satu Suta Di Samyuta Nikaya Volume 1 Halaman 3 Sini ada Satu suta Yang judulnya Mencapai Bahwa Kehidupan Tersapu Umur kehidupan Adalah singkat Tidak ada naungan Bagi seseorang Yang telah Mencapai Usia tua Melihat dengan jelas Melihat dengan jelas Menyadari Bahaya Bahwa nanti Setelah usia tua Akan mengalami Proses kematian Seseorang Harus melakukan Perbuatan baik Dan saya Sangat suka Dengan judul lagu Yang tadi Dinyanyikan Tadi juga Mengingatkan kita Untuk Berbuat Kebajikan Nah ini Kita diingatkan juga Bahwa ketika Kalau kita Menyadari Adanya usia Menyadari Adanya proses Dari muda Menjadi tua Jangan Melihat Proses Penuaan ini Tetapi Melihat proses Apa Yang kita Sudah Lakukan Perbuatan baik Yang membawa Pada Kebahagiaan Mencari Kedamaian Harus Menjatuhkan Umpan Dunia Maksudnya Umpan Di dunia Ini adalah Ya tadi Karena kita Berusaha Terus-menerus Menjadi Muda Kita ingin Melakukan Segala hal Yang pada Saat kita Muda Dua hari Ini Saya lagi Iseng Mengupload Foto-foto Saya ke Google Foto Supaya Anak saya Dapat Melihat Jadi Anak saya Yang kecil Kebetulan Ikut hari ini Melihat Bagaimana Ketika Dia Dilahirkan Sampai Senyum-senyum Sendiri Kok kecil Muka Kukau Nggak Mirip Salah Satunya Ini Pas Membawa Judul Ini Ke Wihara Pulit Dama Sukaya Saya juga Memperkenalkan Ini loh Kamu akan Berubah Juga Menunjukkan Ketika Anak saya Yang baru Graduation Di Taiwan Ketika Dia masih Kecil Seperti apa Ketika Dia mulai Beranjak Remaja Dewasa Seperti apa Itu Yang coba Diperkenalkan Dan Supaya Mereka Tahu Bahwa Mereka Berubah Malam Dengan Cepat Berlalu Tahapan Kehidupan Berturut Meninggalkan Kita Nah Kita Jangan Terlena Dengan Apa Yang Ingin Kita Capai Tetapi Tadi Diingatkan Oleh Buddha Perbuatan Baik Apa Yang Sudah Kita Lakukan Ketika Kita Mengalami Proses Secara Raga Nah Jadi Dalam Suta Ini Kita Di-remind Oleh Buddha Karena Buddha Tahu Kalau Kita Hanya Terpaku Pada Proses Raga Akhirnya Kita Akan Sibuk Nah Sibuknya Itu Seperti Tadi Menjatuhkan Umpan Dunia Bagaimana Supaya Kita Tetap Terlihat Muda Nah Kita Sibuk Apa Sibuk Bagaimana Menjaga Tubuh Sendiri Tapi Proses Untuk Perbuatan Kebajikan Itu Sendiri Mungkin Terkadang Kita Akan Bilang Saya Belum Ada Kesempatan Berbuat Baik Saya Belum Ada Kesempatan Berbuat Baik Tapi Nanti Kalau Ada Kesempatan Baru Saya Berbuat Baik Padahal Berbuat Baik Itu Apakah Melihat Kesempatan Tidak Anda Dapat Melakukan Ketika Ada Niat Ada Cetana Yakin Romo Caranya Bagaimana Dulu Saya Pernah Menggambarkan Ilustrasi Bahkan Ketika Anda Melihat Satu Kebajikan Yang Bukan Kita Lakukan Sendiri Dan Kita Mengucapkan Kata Sadu 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 Anda Sudah Berbuat Baik Karena Anda Menyadari Bahwa Ada Orang Lain Yang Berbuat Baik Dan Kita Menghargai Perbuatan Baik Tersebut Nah Itu Yang Mudah Tidak Harus Kita Sendiri Yang Berbuat Tidak Ketika Anda Hanya Mendengar Mendengar Ada Orang Yang Berbuat Baik Dalam Diri Kita Mengucapkan Sadu Sadu Itu Sudah Cukup Tapi Jangan Hanya Bilang Romo Cresno Cukup Sadu Sadu Selesai Masalah Itu Berbuat Baik Kurang Karena Kita Harus Melaksanakan Perbuatan Baik Tersebut Jadi Bukan Hanya Sebatas Melihat Mendengar Merasakan Seperti Bikusona Bikusona Mempunyai Ayah Yang Sedang Sekarang Supaya Ayahnya Berbuat Baik Beliau Mengajak Ayahnya Kewihara Kepagoda Bukan Wihara Kepagoda Mempersembahkan Bunga Dari Tangan Ayahnya Sendiri Dengan Tujuan Apa Tentunya Ada Perbedaan Ketika Kita Hanya Sebatas Melihat Melihat Ada Orang Mewakili Perbuatan Baik Dibandingkan Kita Sendiri Yang Berbuat Baik Dan Hanya Dengan Mempersembahkan Bunga Di depan Pagoda Memberikan Penghormatan Pagoda Ini Seseorang Harus Melakukan Perbuatan Baik Yang Membawa Pada Kebahagia Karena Tidak Lain Tidak Buka Bahwa Perbuatan Baik Ini Yang Akan Membantu Kita Melewati Semua Proses Saya Memberikan Gambaran Atau Mungkin Anda Akan Mengatakan Sebagai Kesaksian Boleh-boleh Saja Mama Mertua Saya Di Fonis Harus Cuci Darah Ini Bagai Langit Runtuh Ya Kalau Orang Bilang Saya Tidak Pernah Melihat Proses Hemodialisis Cuci Darah Tetapi Rumah Sakit Sudah Memfonis Dan Kemudian Dokter Memberikan Satu Gambaran Jika Bapak Dan Keluarga Ingin Orang Tua Hemodialisis Ini Antri Terus Saya Tanya Maksudnya Antri Gimana Yang penting Pasti Kalau Antri Pasti Ada Giliran Dapat Dia Hanya Mengatakan Pak Maksudnya Saya Bilang Antri Adalah Kalau Yang Di Depan Sudah Meninggal Bapak Baru Dapat Gilirannya Artinya Mesti Menunggu Ada Yang Meninggal Baru Dapat Fasilitas Untuk Cuci Darah Dan Saya Dibilang Bapak Ada Waktu Dua Minggu Sebelum Ibu Keluar Dari Rumah Sakit Saya Saya Keliling Daerah Tanggerang Sama Jakarta Barat Untuk Mencari Klinik Ataupun Rumah Sakit Yang Mempunyai Alat Cuci Darah Dua Minggu Hampir Habis Karena Ibu Atau Mama Saya Harus Keluar Dari Rumah Sakit Kita Udah Bingung Ada Satu Rumah Sakit Yang Dekat Rumah Saya Saya Tidak Kunjungi Karena Berpikir Sudah Pasti Penuh Tapi Ketika Saya Direkomendasikan Ada Dokter Ginjal Profesor Disana Kita Kesana Untuk Konsultasi Dan Ternyata Profesor Tersebut Bilang Sudah Dapat Pak Dimana Akan Melakukan Hemodialisis Itu Prof Kita Sampai Sekarang Belum Tahu Kemana Harus Pergi Karena Semua Penuh Daerah Tanggerang Penuh Yang Cuci Darah Dan Profesor Itu Langsung Bilang Pak Rumah Sakit Ini Baru Membuka Unit Hemodialisis Baru Dan Mempunyai Sepuluh Alat Baru Kalau Bapak Mau Kalau Mau Segera Daftarkan Kita Langsung Daftarkan Semua Mungkin Ketika Mendengar Cerita Ini Akan Melihat Oh Promo Kresno Si Banyak Cerama Makanya Dapat Karma Baik Seperti Itu Ya Saya Mengatakan Bukan Saya Mengatakan Ini Hasil Perbuatan Baik Yang Mama Mertua Saya Lakukan Dari Muda Mama Mertua Saya Menghabiskan Hampir 15 Tahun Berbakti Di Seji Sebagai Seorang Juru Masak Kecil Juru Masak Beliau Tidak Pernah Ikut Meeting Karena Beliau Buta Huruf Beliau Tidak Pernah Ikut Baksos Yang Keliling Kemana Mana Tetapi Jika Ada Kejadian Tertentu Beliau Adalah Kepala Dapur Dari Seji Untuk Wilayah Tanggerak Itu Adalah Perbuatan Baik Dan Itu Tidak Melihat Kesempatan Nah Ini Mungkin Bisa Dijadikan Satu Semangat Bahwa Anda Bisa Berbakti Di Peluit Dama Suka Bukan Hanya Sebatas Perbuat Baik Tetapi Anda Mau Melakukannya Anda Melihat Bahwa Ada Hasil Yang Akan Didapat Tadi Sebagai Rakan Rakan Ada Yang Sebagai MC Yang Juga Mengiringi Dengan Gita Yang Baik Itu Bisa Dan Kalau Kita Lanjutkan Ini Di Samyuta Nikaya Buku Ketiga Atau Volume Ketiga Ada Seorang Bangsawan Tua Yang Menemui Buddha Buddha Apakah Dengan Usia Saya Apakah Dengan Raga Saya Yang Sudah Tua Ini Bisa Memiliki Kebahagiaan Orang Tersebut Bernama Nakula Pita Buddha Bukan Memberikan Satu Janji Buddha Tidak Memberikan Satu Harapan Tetapi Buddha Menggambarkan Satu Realita Memang Demikian Perumat Tangga Memang Demikian Tubuhmu Menderita Membungkuk Terbebani Jika Siapapun Yang Membawa Tubuh Ini Mengaku Sehat Bahkan Sampai Saat Ini Apakah Itu Kalau Bukan Dungu Artinya Mengikari Proses Yang Terjadi Pada Diri Kita Bahwa Kalau Sudah Usia Tua Kita Bilang Sehat Terus Pasti Akan Ada Perubahan Oleh Karena Itu Perumat Tangga Engkau Harus Berlatih Sebagai Berikut Nah Ini Latihannya Yang Buddha Sampaikan Walaupun Tubuhku Menderita Namun Batinku Tidak Akan Menderita Demikianlah Engkau Harus Berlatih Nah Jadi Kalau Ada Yang Merasa Saya Sudah Tua Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Ini Loh Ingat Cerita Nakulapita Yang Bertemu Dengan Buddha Raga Memang Mengalami Keausan Kemerosota Tetapi Kalau Kita Berlatih Tubuhku Menderita Namun Batinku Tidak Akan Menderita Dan Ini Anda Bisa Pakai Ketika Raga Kita Mengalami Rasa Sakit Seperti Waktu Covid Saya Harus Dirawat Selama Lima Hari Karena Saya Ada Komorbit Sehingga Saya Harus Dirawat Yaitu Saya Kira Dirawat Di rumah Sakit Enak Ini Rawatnya Kayak Di Sel Lebar Kamar Itu Mungkin Hanya Tiga Kotak Ini Berapa Ya 60 69 120 180 Sentimeter Ranjangnya Hanya Sekitar Tiga Meter Saya Bilang Ini Rumah Sakit Apa Penjara Cuma Muat Ranjang Satu Jalan Pinggir Udah Ada Oksigen Karena Saya 24 Jam Harus Memakai Oksigen Saturasi Saya Turun Ke 88 Ini Yang Saya Coba Renungkan Sebetulnya Saya Baru Tahu Bahwa Ini Adalah Ajaran Buddha Kenapa Karena Di Tahun 2015 Ketika Saya Harus Dirawat Di Rumah Sakit Selama 11 Hari Salah Satu Guru Saya Seorang Anggota Sangga Mengingatkan Ini Tapi Saya Pikir Beliau Hanya Menghibur Romo Badan Romo Sakit Tetapi Pikiran Romo Sehat Teruslah Semangat Karena 11 Hari Saya Kena Demam Bedara Dan Saya Sempat Blackout Pingsan Demam Bedara Itu Plana Kuda Jadi Ketika Saya Berpikir Saya Sedang Fit Fit Saya Ke Toilet Dan Tiba Tiba Saya Pingsan Di Toilet Dan Dada Saya Menghantam Urinoel Tempat Kencing Dan Saya Kira Itu Saya Kena Serangan Jantung Karena Sakit Sekali Disini Jadi Ketika Dokter Periksa Ternyata Ini Benturan Nah Ini Yang Dirimai Oleh Guru Saya Juga Bahkan Saya Belum Saya Pikir Ini Sebatas Dengar Sendiri Dari Saya Dan Ini Tertera Di Dalam Samyuta Nikah Ini Adalah Salah Satu Cara Latihan Bagi Kita Yang Sudah Usia Tua Bagi Anda Yang Sedang Kurang Sehat Bagi Mereka Yang Membutuhkan Bantuan Secara Fisik Karena Tidak Mampu Bahwa Pikiran Kita Tidak Menderita Jadi Tolong Dibedakan Buddha Memberikan Satu Gambaran Yang Nyata Sekali Ketika Fisik Mengalami Penderitaan Pikiran Belum Tentu Menderita Dan Ini Yang Akan Membawa Satu Tenaga Yang Baru Sesuatu Kekuatan Yang Anda Berpikir Ini Adalah Kekuatan Dari Luar Ada Kui Jin Orang Bilang Yang Dapat Membantu Kita Sebetulnya Adalah Pikiran Kita Sendiri Jadi Kalau Kita Membuka Anda Bisa Membuka Adama Pada 135 Bagaikan Seorang Pengembala Menghalau Sapinya Dengan Tongkat Kepadang Rumput Begitu Juga Umur Tua Dan Kematian Menghalau Kehidupan Setiap Makhluk Kalau Kalau Hanya Sebatas Membaca Ini Kita Hanya Bilang Oh Ini Ajaran Buddha Pesimis Kita Selalu Di Remain Bahwa Usia Tua Kita Pasti Mati Waduh Waduh Kalau Gitu Saya Ngapain Mendingan Mati Sekarang Aja Pas Muda Jadi Gak Pernah Ngalami Tua Itu Yang Salah Ya Makanya Kita Harus Mencari Di Dalam Dama Pada Atta Kata Anda Jangan Melihat Wajahnya Tapi Lihat Tulisan Yang Di Bawahnya Cerita Ini Dilatar Belakangi Ketika Wisaka Memimpin Upacara Uposata Puja Atau Sembayang Cejapko Istilah kita Sekarang Nah Wisaka Menemui Beberapa Kelompok Wanita Karena Wanita Semua Yang Hadir Ini Mohon maaf Ya Ini Bukannya Masalah Gender Tapi Memang Dalam Suta Dikatakan Ini Wanita Yang Hadir Dan Wanita Ini Terbagi Menjadi Empat Kelompok Yang Ditanyai Oleh Wisaka Kenapa Kamu Datang Atau Mau Datang Kewihara Kelompok Yang Pertama Menjawab Bahwa Ingin Memperoleh Keuntungan Rejeki Dan Kebahagiaan Surgawi Lahir Sebagai Dewa Setelah Meninggal Dunia Siapa Yang Kelompok Pertama Disini Hanya Satu Dua Tiga Yang Yang Lain Tidak Ada Mau Ke Surga Empat Lima Cuma Lima Mau Semua Tapi Tidak Tangan Ini Yang Pertama Dan Kemudian Wisaka Menanyai Kelompok Yang Kedua Kalau Tadi Ini Wanita Yang Usia Lanjut Saya Maaf Belum Melanjutkan Yang Pertama Ini Kelompok Usia Lanjut Dan Yang Kelompok Kedua Adalah Wanita Yang Setengah Bayah Kenapa Kalian Datang Kewihara Dan Wanita Yang Di Setengah Bayah Menjawab Mereka Datang Kewihara Ternyata Untuk Menghindari Suaminya Yang Mempunyai Istri Lain Semoga Tidak Terjadi Disini Jadi Gambarannya Karena Disana Menganut Azaz Poligami Masyarakat India Terutama Para Bangsawan Mereka Ingin Menghindari Konflik Yang Terjadi Di Rumah Kemudian Wisaka Menanyai Kelompok Yang Ketiga Wanita Yang Muda Yang Baru Menikah Apa Tujuannya Mereka Datang Kewihara Wanita Atau Kelompok Tersebut Menjawabkan Ingin Mendapatkan Anak Pertama Laki Laki Jadi Punya Harapan Untuk Datang Kewihara Dan Yang Keempat Wanita Yang Masih Muda Dan Belum Menikah Ketika Ditanyakan Menjawab Berharap Bisa Menikah Dengan Suami Yang Baik Dan Wisaka Bertanya Kepada Buddha Buddha Kok Bisa Beda Beda Mereka Yang Datang Kewihara Nah Disini Kalau Ditanya Mungkin Perlu Disurvey Anda Datang Kewihara Kepuluhid Dama Suka Kenapa Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Pilih Yang Mana Dan Kalau Anda Perhatikan Wajah Ilustrasi Ini Ini adalah Orang Yang Sama Saya Hanya Proses Sedikit Pakai AI Diusiakan Yang Sebelah Kiri Usia Sekitar 60 Tahun Yang Tengah Itu Usia Sekitar 30 Tahun Yang Sebelah Kanan Usia 13 Tahun Ini Adalah Orang Yang Sama Jadi Saya Mengilustrasikannya Seperti Itu Dan Buddha Memberikan Gambaran Sama Seperti Dalam Samyuta Nikaya Bahwa Mereka Yang Datang Kewihara Masih Sibuk Sibuk Dengan Umpan Dunia Tadi Umpan Dunia Tadi Bahwa Berharap Ingin Terlahir Ke surga Dan Mendapatkan Semua Kebaikan Berharap Supaya Masalah Di rumah Tangga Menjadi Beres Ketika Datang Kewihara Berharap Mendapatkan Sesuatu Yang Diinginkan Kerempok Ketiga Anak Dan Suami Yang Dibinkan Nah Ini yang Harus Diwaspadai Karena Kita Menjadi Terlena Dengan Tujuan Tujuan Hidup Kita Dan Kita Melupakan Tujuan Utama Datang Kewihara Untuk Berbuat Kebajikan Waktu SMA Saya Ditanya Oleh Guru Saya Mendiang Ibu Pandita Sukta Darmi Kresno Kenapa Kamu Tidak Isi Absensi Karena SMA Saya Harus Isi Absensi Bu Ibu Mau Lihat Saya Datang Ke Wihara Atau Mau Lihat Absensi Saya Sudah Jago Oh Yang Penting Kamu Datang Yaudah Bu Saya Tidak Absensi Jadi Saya Sejak SMA Selama SMA 1 2 3 Saya Tidak Pernah Mengisi Absensi Tapi Jangan Ikuti Jejak Saya Karena Itu Satu Saya Ingin Menunjukkan Kepada Teman Teman Kelompok Saya Eh Kalian Yang Isi Absensi Datang Kewihara Cuma Ngejar Absensi Saja Dan Saya Beruntung Beruntung Aktif Di Wihara Saya Berkenalan Dengan Mendiang Power Saya Banyak Mendapat Kesempatan Saya Berkesempatan Bertemu Dengan Dulu Masih Sama Nera Cita Buto Sekarang Beliau Bante Kalau Dulu Saya Tidak Aktif Di Wihara Belum Tentu Saya Mempunyai Kesempatan Kesempatan Tersebut Mungkin Dulu Saya Tidak Berfikir Perbuatan Baik Apa Yang Saya Lakukan Di Wihara Tetapi Sekarang Manfaatnya Banyak Yang Didapat Dan Dari Keinginan Kita Untuk Tetap Mudah Yang Pertama Kita Tetap Harus Menyadar Bahwa Kita Tunduk Pada Usia Tua Jadi Tetap Aja Kita Hadapi Tidak Ada Masalah Disini Siapa Yang Sudah Meninggalkan Dunia Hitam Yang Rambutnya Sudah Memutih Anak Saya Yang Kecil Tarikin Satu Saya Bilang Jangan Ditarikin Iya Ini White Hair Tarik Satu Kalau Kamu Tarikin Semua Botak Disini Gak Apa Saya Bilang Tapi Rambut Dedi Gak Hitam Gak Kayak Aku May Memang Ini adalah Satu Proses Satu Proses Yang Kalau Saya Nyebutnya Kan Nama Saya Kresno Tapi Dipanggil Di rumah Dedi Jadi Bukan Nama Saya Dedi Ini Proses Yang Harus Dihadapi Ini Rambut Putih Dan Yang Kedua Kita Tunduk Pada Penyakit Memang Ada Penyakit Yang Harus Kita Terima Tapi Kita Tadi Kalau Memang Terkena Ini Harus Berpikir Bahwa Penyakit Ini Kepada Raga Bukan Kepikiran Kita Atau Batin Dan Yang Ketiga Kita Akan Tunduk Pada Kematian Tidak Ada Yang Dapat Menghindari Kematian Berita Terakhir Bahwa Mereka Yang Mempunyai Secara Finansial Sangat Kuat Ingin Berwisata Melihat Kapal Titanic Tiba-tiba Mereka Menyusul Kesana Tidak Pernah Ada Yang Menduga Dan Yang Kempat Berpisah Dan Terpisah Dari Siapapun Dari Apapun Yang Kusukai Dan Kusayangi Proses Ini Akan Ada Tapi Bagaimana Kita Belajar Untuk Dapat Menerima Sekali Lagi Kita Belajar Untuk Dapat Menerima Karena Ketika Kita Menolak Ketika Kita Tidak Menerima Itulah Penderitaan Jadi Ketika Sesuatu Hilang Anda Belum Menderita Tetapi Ketika Kita Tidak Dapat Menerima Kehilangan Tersebut Itulah Saatnya Kita Menderita Tapi Ketika Sudah Kita Lepas Sudah Tidak Menderita Lagi Ingatkan Dulu Waktu Saya Menangis Hampir 7 hari Tapi Tapi Pake Pake Putus Bukannya 7 hari Tidak Tanpa Putus Waktu Papa Saya Meninggal Nah Di Remind Jadi Saya Pergi Ke Beberapa Wihara Saya Pikir Untuk Healing Tidak Yaitu Aku Aku Akan Menjadi Pewaris Karma Apapun Baik Atau Buruk Yang Telah Kulakukan Nah Kalau Kita Tahu Yang Terakhir Ini Tentunya Kita Ingin Mewarisi Yang Baik Baik Setuju Kalau Memang Tahu Mewarisi Yang Baik Baik Ya Lakukan Perbuatan Baik Jampang Kalau Ilustrasi Buddha Selalu Sampaikan Pohon Mangga Kalau Anda Menanam Pohon Mangga Dengan Punya Harapan Ingin Mendapatkan Buah Mangga Yang Baik Rawatlah Pohon Mangga Tersebut Hanya Itu Satu Satunya Cara Tapi Jangan Anda Punya Harapan Udah Nanam Pohon Mangga Ini Duriannya Kapan Muncul Ya Nah Kalau Itu Halusinasi Artinya Anda Harus Merawat Pohon Durian Menanam Pohon Durian Ini Adalah Satu Ajaran Buddha Supaya Kita Tetap Merasa Muda Tetapi Dengan Tidak Menolak Proses Penuaan Yang Terjadi Pada Diri Kita Dengan Kutipan Dari Samyuta Nikaya Volume 1 Volume 3 Dan Dama pada 135 Ini Semoga Dapat Memberikan Satu Pandangan Yang Baru Bagi Kita Semua Bahwa Usia Tua Memang Sudah Pasti Tapi Kita Jangan Terjebak Karena Pikiran Kita Belum Menderita Dan Tidak Menderita Jangan Diseret Seret Kalau Udah Punggung Sakit Back pain Pikiran Kita Sakit Tidak Kita Masih bisa Melakukan Hal Yang lain Tadi Gambarannya Berbuat Baik Bisa Dimulai Dengan Mengucapkan Kata Sadu 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 Terima Kasih Dengan Demikian Ini Yang Dapat Saya Bagikan Mungkin Untuk Sesi Tanya Jawab Dapat Kita Lakukan Setelah Terima Kasih Terima Kasih Romo Atas Damanya Pada Hari Ini Saatnya Kita Akan Masuk Kisah Sita Yang Jawab Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Kebante Pada Romo Maksud Saya Dapat Maju Kedepan Kemudian Dengan Cara Kedua Itu Bapak Ibu Dapat Menuliskan Pertanyaannya Di Kertas Yang Sudah Kami Sediakan Di Depan Kursi Bapak Ibu Sambil Menunggu Pertanyaannya Masuk Marilah Kita Menyanyikan Sebuah Lagu Kepada Petugas Kami Persilakan Mari Kita Menyanyikan Lagu Berbahagialah Pada Halaman 63 Berbahagia Berbahagialah Yang hidup Tanpa Banci Berbahagia Yang Tiada Terikat Kemenangan Tiada Belenggu Dan Derita Berbahagialah Terakhir Terakhir Sebagai Manusia Berbahagia Yang Mengerti Hukum Kesunyataan Tiada Lagi Roda Samsara Bagaikan Berah 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 Lautan Hidup Samsara Siapa Siapa Yang Mencapai Pantainya Bahagialah Dan Sejahtera Berbahagia Berbahagialah Terakhir Terakhir Sebagai Manusia Berbahagia Yang Mengerti Hukum Kesunyataan Tiada Lagi Roda Samsara Berah 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 Lautan Hidup Samsara Siapa Yang Mencapai Sampai pantainya, bahagia lah dan sejahtera. Pagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagia lah dan sejahtera. Bahagia lah dan sejahtera. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Mungkin Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya langsung kepada Romo. Saya persilakan. Silakan Pak, maju ke depan. Oke, terima kasih Romo. Saya harus bertelus terang Romo ya. Sekarang kan zamannya sudah terbuka. Saya lebih tertarik dengan lagunya, tayangan lagunya. Ketimbang urayan damanya. Dan saya tadi juga mencari apa relevansinya gitu. Tapi terlepas dari itu, tadi Romo menyebutkan ada satu kalimat yang seakan-akan kontras gitu. Apa ya tadi ya? Lebih baik mati muda ketimbang apa itu? Oh iya, kalau boleh. Iya, iya, saya tahu. Cuman kan saya gak hafal lagunya. Saya, kalau boleh ya, apa maknanya gitu. Lebih baik mati bunda, lebih baik mati muda ketimbang mengalami usia tua. Kalau boleh tolong diuraikan. Nah, sedikit melenceng daripada itu. Dari pertanyaan saya. Itu kan lagunya Alphaville. Itu waktu saya masih SMP. Tapi sebetulnya, ini sedikit melenceng ya. Saya pernah baca satu tulisan itu bagus banget. Lagunya The Beatles Across the Universe. Menjebrangi Jagat Alam Raya. Itu pernah diulas. Dan itu betul-betul luar biasa. Dan kalau gak salah itu. John Lennon itu kan pernah kan. Ketika dia berusaha mencari kebenaran. Dia bermeditasi di India. Kalau gak salah lagu itu Across the Universe. Itu diciptakan setelah dia. Mengalami kegalauan. Kalau gak salah. Tapi yang saya perhatikan itu. Liriknya itu sangat dalam. Nah, maksud saya. Terkait dengan sharing saya itu. Ya mungkin kalau ada kesempatan lagi. Mungkin bisa diulas lagu Across the Universe. Terima kasih. Boleh. Terima kasih pertanyaan Pak Hoekse. Cuma saya akan menjawab secara ringkas. Kalau tadi statement yang saya uraikan. Sebetulnya mengacu kepada teks lagu. Jadi kalau di teks lagu itu. Mereka menghindari yang namanya usia tua. Jadi mereka selalu ingin tetap muda. Nah, sehingga ada muncul konteks yang tadi saya munculkan. Lebih baik mati muda. Seperti itu Pak. Tapi itu bukan ajaran muda Pak. Itu yang di teks lagu. Nah, kenapa saya mengambil Alphaville lagunya. Kenapa bukan dari The Beatles. Sebetulnya The Beatles kalau ada yang nonton film yesterday. Karena sebetulnya saya tidak pernah mengikuti perjalanannya Beatles. Tapi saya menjadi tertarik dengan Beatles ketika saya menonton film yesterday. Karena film yesterday itu ceritanya ada orang mengalami satu kecelakaan. Ini jadi cerita sedikit film ya. Tapi ini bagus juga. Dan kemudian dia ketika terbangun. Dan hanya dia sendiri yang hafal semua lagu lirik The Beatles. Dan mereka tidak tahu bahwa pernah ada band The Beatles. Dan dia memperkenalkan kembali lagu-lagu The Beatles sebagai dia penyanyi tunggalnya. Itu cerita film yesterday. Jadi kalau ada yang tertarik, Anda boleh cari filmnya. Itu cukup menarik. Dan penyanyinya ini orang yang berketurunan ada darah indianya. Dan di sana dia mencari bahwa sebetulnya The Beatles ini ada atau tidak. Tadi Pak. Dia akhirnya bertemu dengan John Lennon. Bahwa ternyata John Lennon itu sembunyi. Sedang menyendiri. Karena itu maknanya cukup dalam film The Beatles. Jadi statement saya seperti itu Pak. Bahwa konteksnya itu terkadang banyak orang juga mengikuti seperti lirik lagu tadi. khawatir menderita dengan usia tua. Akhirnya sebelum menjadi usia tua itu terjadi, ya sebaiknya udah. Lewat duluan aja. Cari pasportnya ke alam lain. Nah ini kan cara yang kurang tepat. Bahwa cara ini mereka yang masih menganut sistem nihilisme. Kalau di jaman Buddha, apakah ada? Ada. Kalau kita kembali ke dalam Brahman Jalasuta, 62 pandangan keliru. Mereka ini ada yang kelompok-kelompok ini. Sehingga, jangan heran kalau ada kelompok sampai sekarang. Kayak contohnya, di Amerika, bukan di Amerika, di Afrika pernah terjadi di salah satu gereja. Saya menyebutnya sebagai gereja, karena di sana gak ada istilah temple, tapi adalah church gereja. Pendetanya atau pemimpin agamanya menganjurkan supaya berpuasa. Bagus gak berpuasa? Bagus kan? Tapi tidak makan selama lebih dari tujuh hari. Dan akhirnya, puluhan umatnya meninggal. Dan ternyata ini adalah salah satu bentuk penjual agama. Bahwa diimi-imingi, bahwa mereka akan dapat masuk surga. Itu umatnya masih ada yang muda-muda. Itu semuanya di dalam gereja itu. Mereka tidak makan sama sekali, dan akhirnya mereka meninggal satu persatu. Dan mereka, semua secara kuburannya, dikuburkan secara diam-diam di ladang belakang gereja tersebut. Dan akhirnya terungkap. Nah, jadi secara agama, hal yang seperti ini bisa saja terjadi. Tetapi Buddha lebih menunjukkan realitas. Proses ini ada kok, kita tetap tua. Proses ini ada kok, kita akan tetap mengalami sakit. Tapi bagaimana kita menghadapi rasa sakit? Bagaimana kita menghadapi usia tua? Ini yang Buddha ajarkan. Tapi nanti saya akan cari, Pak, lagunya Across the Universe. Judulnya itu kan, Pak, ya? Tadi. Boleh. Nanti saya akan, terima kasih informasinya. Oh, oke. Boleh. Boleh. Nanti saya coba cari. Kebetulan memang The Beatles ini baru-baru. Baru tahun lalu saya dengerin lagu-lagunya. Jadi saya download semua lagu-lagunya baru saya dengarkan. Padahal itu jamannya koko saya. Terima kasih. Silahkan ada yang lain. Terima kasih, Bapak yang telah bertanya. Dan Romo, saya lanjut bertanya dari kertas. Karena juga lumayan banyak. Oh, banyak. Yang pertama, Romo Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya jika kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik dengan berdana di aplikasi meskipun kita tidak tahu dananya benar-benar disalurkan untuk korban. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan tidak termasuk perbuatan baik atau itu karmanya buruk untuk orang yang saya donasikan? Kemudian ada contohnya, Romo. Saat saya memberikan dana ke pengemis lalu tiba-tiba uang yang saya berikan diambil oleh preman sekitar. Kalau saya pikir mungkin saat itu pengemis tersebut membutuhkan uang dari saya. Tapi malah dirampas oleh preman apakah saya termasuk berbuat jahat atau ada penjelasan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih bagi yang bertanya. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, boleh tahu yang bertanya siapa tadi? Boleh? Tidak apa-apa disuruh pilih saja. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Kemudian saya membawa beberapa buku yang biasa saya bagikan. Nanti boleh ya. Anda ketika berbuat baik, satu hal, ini saya pernah membahas di salah satu podcast saya. Jadi saya termasuk salah satu youtuber atau podcaster. Nanti Anda bisa cari Like of Wisdom. Jadi disingkatnya Liwet. Like of Wisdom. Terakhir saya membahas tentang topik dana dengan Ibu Pandita Veronica yang biasa suka datang kemari juga. Pertanyaan saya adalah kepada beliau, apakah ketika kita berbuat baik? Seperti kita memberikan lewat tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Atau ketika kita memberikan lewat tangan kiri, tangan kanan tidak perlu tahu. Apakah seperti itu? Tidak. Berbuat baik akan membantu proses pikiran kita. Tetapi jangan melekat. Ketika kita melihat ada kesempatan, ketika kita bisa berbuat baik, lakukan. Tapi setelah berbuat baik, jangan sampai ada perasaan menyesal. Karena tiga kondisi untuk berbuat baik, sebelum, saat, dan sesudah, ini harus terpenuhi semua. Karena kalau tidak, perbuatan baik kita akan terkontaminasi. Sebelum berbuat baik, kita mikir-mikir, untungnya saya apa ya? Pada saat kita berbuat baik, ini saya berikan kepada orang yang tepat atau tidak. Dan setelah kita berbuat baik, yang muncul pikirannya, kok saya jadi merasa rugi ya? Kalau yang muncul pikiran ini semua, perbuatan baik yang kita lakukan akan menjadi percuma. Nah, kita coba rawatlah dengan kebahagiaan. Ketika kita memberi lewat apps, ada kita bisa, terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak kan sekarang? Kita yakini bahwa ini akan membantu mereka yang membutuhkan. Selesai. Dan ini tetap kita jadikan, bukan kita lepas. Tidak. Ini akan kita jadikan sebagai aspirasi kita. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan, akan membawa kebahagiaan, akan membawa manfaat kepada mereka yang menerimanya. Lakukan itu. Dan kemudian Anda bisa menambahkan, semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan, akan membawa manfaat kepada para leluhur saya. Dan satu lagi jangan lupakan, semoga kebajikan yang saya lakukan pada hari ini, akan membawa kebaikan ataupun kekuatan untuk diri saya melakukannya terus-menerus. Ini akan membantu kita. Snowball. Sekecil, kecil, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Jadi jangan kita mempunyai overthinking, berpikir yang berlebihan, ini bermanfaat atau tidak. Kalau memang kita lakukan sebatas kita. Dan di sana ketika kita sudah melakukan, akan tunggu yang namanya kebijaksanaan. Bahwa yang kita berikan, sesuai atau tidak sesuai, nanti kita akan tumbuh kebijaksanaan. Kira-kira yang lebih sesuai apa? Memang ngomongan orang kan banyak kok. Ngapain lu kasih pengemis? Pengemis mah biasa, ada itunya apa, kelompoknya, mereka punya sindikat. Dulu saya terjebak. Terus terang saya terjebak. Dan akhirnya kalau setiap kali melihat pengemis di pinggir jalan, yang berpikir apa? Pikirannya muncul. Wah sindikat, wah sindikat, wah sindikat. Ini yang harus kita hapus. Karena terkadang, memang yang di pinggir jalan itu yang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kalau Anda melihat Instagram, Anda melihat Youtube, Anda melihat TikTok, banyak orang yang melakukan eksperimen sosial. apakah kita mau membantu orang yang sedang kesusahan. Contohnya, ada orang yang tangannya lagi di gips, dia mau ikut kali sepatu. Orang yang lain melewati hanya melewati sebatas melewati. Karena berpikir, udah biasa. Tapi ketika ada yang mau membantunya, dia mendapat apresiasi. Nah, itu kan sosial eksperimen. Nah, kembali ke ajaran Buddha, punya kebajikan. Kita lakukan dengan melihat tiga kondisi tadi. Sebelum, saat, sesudah. Ada kebahagiaan di sana. Kalau memang itu Anda dapat jaga, siapapun penerimanya, karena Buddha juga mengatakan dalam Dakina Wibanggasutta, kesempurnaan si penerima itu bukan jadi tanggung jawab kita. itu menjadi tanggung jawab tirinya sendiri. Jadi kita pisahkan. Jangan terjebak. Seperti itu ya, tingkatnya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat, eh, bagaimana pandangan kita terhadap orang yang melakukan tarik benang, botoks pada wajahnya? Bukankah itu berarti menolak tua yang dilakukan di klinik kecantikan? Terima kasih. Bagi yang pernah melakukannya, siapa? Belum. Anda tahu bahwa saya suka nonton Reels Instagram, tujuannya ada yang suka aneh-aneh. Saya menemukan banyak yang aneh. Contohnya apa? Ketika ada yang mengatakan tarik benang, segala macam. Di Instagram ada yang membongkar rahasia tersebut, ada yang tahu? Bahwa ternyata itu adalah benang protein yang kalau kena air, dia otomatis akan hilang. Kalau di tempat kecantikan dikatakan, itu ditanam. Setuju ya? Padahal ternyata tidak. Benang itu dijual bebas di burung hijau. Nanti Anda cari. Kalau saya sebut di sini, mesti bayar. Kalau perlu di damas suka. Anda bisa cari. Dan saya baru tahu, emang ada. Benar ada. Dan itu dibuktikan. Dan kemarin malam saya baru menunjukkan ke istri saya. Bukan benang. Tetapi berupa, kayak berupa tisu yang panjang kalau ditaruh di jidat kita. Kemudian kalau dipukuri dengan air sedikit, dia sangat-sangat menyatu dengan kulit kita. Saya bilang istri saya, ini lebih hebat dari benang. Karena lebih lebar. Kalau benang kan satu doang. Ini lebih bisa ditangsung. Saya tunjukin ada orang yang menunjukkan. Apapun yang kita lakukan dalam menjaga tubuh kita, itu perlu. Itu perlu. Bukan kita mengabaikan kereta kehidupan kita ini, tubuh kita. Dengan mengabaikan semua bentuk. Itu perlu. Tetapi, jangan berfokus kepada yang terlihat ini. Kita sibuk botoks, akhirnya kalau ada kesempatan wihara, tunggu, saya punya jadwal botoks. Nah, itu kan tadi kan terabaikan yang Buddha sampaikan. Umpan dunia. Ya, karena tubuh ini seakan-akan jadi umpan kita. Teralihkan kita ke distrek. Tidak ada masalah kok. Kalau yang punya kesempatan, punya dana, silakan. Rawatlah tubuh ini sebaik-baiknya. Tapi, saya melihat waktu itu ada beberapa artis Indonesia yang saya agak lucu sih. Pertama, saya clickbait-nya itu yang menarik saya membuka patch tersebut. Tamara Blazinski menjadi pohati. Ada yang lihat? Nah, itu saya lihat, saya buka. Eh, ternyata mirip loh. Artis yang dulu saya kagumi, ternyata ketika tua, menjadi mirip. Sedangkan pohati semakin tua, semakin berubah. Nanti yang belum lihat boleh cari penasaran. Itu ada yang berlebihan. Penggunaan kosmetiknya. Nah, jangan terjadi seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi, yang punya usaha kecantikan jangan marahi saya ya. Saya yang bilang yang saya lihat. Terima kasih, Romo. Pertanyaan berikutnya, selama ini kita jarang sekali mengetahui atau mempelajari mengenai bagaimana mempersiapkan batin menghadapi kematian. Bagaimana caranya agar batin menjadi siap dalam menghadapinya. Karena, berdasarkan cerita keluarga yang menghadapi keluarga yang menjelang ajal, pikirannya menjadi kacau dan takut sekali jika ajalnya benar-benar sampai. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Saya tidak tahu jawaban saya ini akan membantu yang bertanya atau tidak. Tapi, saya tertarik dengan adanya ungkapan. Bahwa kematian yang kita hadapi hanya satu kali. Tetapi, kehidupan yang kita lalui adalah berkali-kali. Romo, Romo. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Saya tertarik dengan statement itu kenapa? Karena setiap pagi kita bangun, kita hidup otomatis. Artinya, kalau setiap hari dalam satu tahun 365 hari adalah kebangkitan kita sebanyak 365 kali. Kalau sudah meninggal, sekali kan? ada yang bangkit lagi ya? Statement itu sebetulnya untuk menghalau overthinking yang tadi. Yang dikatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang menakutkan. Padahal, kalau Anda semakin membaca suta, penggambaran Buddha terhadap proses kematian itu sendiri, itu ada jelas. tetapi, Buddha tidak menggambarkan alam kematian itu seperti apa. Buddha hanya menjabarkan prosesnya. Ketika cuti cita, cita, pikiran, cuti, cuti itu kayak kita, off. cuti cita, cuti cita, pada saat itu akan muncul yang namanya pati sandi winyana. Kesadaran untuk telahir kembali. Buddha hanya menggambarkan proses itu. Bukan menggambarkan alam kematian yang menakutkan, menyeramkan, gelap, kemudian ada makhluk yang kepala kuda datang, terus atau yang pakai baju putih hitam, topinya panjang, tidaknya menjulur kepanjang. Itu Anda nontonnya kebanyakan film. tidak digambarkan seperti itu. Ketika saya berangkat ke Taiwan, saya pergi ke Lotus Pond. Di situ ada pagoda, naga, dan harimau. Di dalam sana diceritakan ada gambaran proses neraka. Anak saya yang kecil bertanya, ini benar seperti ini? Ini ilustrasi saya katakan. Saya harus terus terang kepada anak saya, karena saya belum pernah pergi ke sana atau saya tidak ingat. Jadi saya gambarkan, ini adalah ilustrasi penggambaran. Kalau kita berbuat yang kurang baik, kita akan melewati proses-proses ini. Ini ada siapa nih yang mukanya menyeramkan? Ada yang tahu? Yang berpakaian baju merah, mukanya warna hitam. Ada yang tahu? Bukan judge bau, bukan kalau jahat bau disini ada gambar bulan sabit. Saya bilang, ini zongkwi. Ada yang tahu zongkwi? Zongkwi ada yang tahu? Orang ini yang suka menangkapi hantu-hantu. Jadi saya bilang sama anak saya, tuh, kalau ada yang jahat pun, di alam sana juga ada nih yang zongkwi nangkepin. Jadi saya menggambarkan pada anak kecil, kan? Jadi saya harus ceritanya seperti itu. Karena ada penggambarannya. Nah, kita menjadi tidak tenang, winyana kita akan menjadi sangat tidak nyenang, menyebabkan bojangga pikiran-pikiran kita. Kita ada momen 14-17 pikiran. Pada saat meninggal, itu tinggal 14. Ada beberapa 7 pikiran ini yang akan men-trigger proses-proses pikiran. Kalau yang muncul adalah rasa takut, rasa gelisah, sudah pasti ketika cuti ini muncul, dilanjutkan oleh pati sandi, kita akan terlahir ke alam yang menyedihkan. Karena yang muncul apa? Rasa takut. Karena itu, kita bisa berlatih. Berlatih apa? munculkan semua pikiran-pikiran kita yang berhubungan dengan kebahagiaan. Saya, kalau memimpin upacara pernikahan, saya mengajak dua mempelai itu berpikir tiga kondisi pikiran. Yang pertama, pada saat mereka ketemuan, itu bahagia atau marah-marahan? Pasti bahagia, kan? Itu momen yang tidak terlupakan. Yang kedua, ketika mereka jadian, pacaran. Itu bahagia. Dan yang ketiga, pada saat mereka mendeklare menjadi suami dan istri. Tiga pikiran itu yang saya merimain mereka, ini loh, yang harus kalian munculkan terus-menerus, minimal membantu pada saat menjadi suami dan istri. Dan nanti, pada saat akan meninggal, ini dapat kalau ini terus di-remind, biasanya, ini menurut cerita ya, orang yang akan meninggal itu akan muncul flashback video, seperti video-video lama. Perbuatan apa yang dominan itu akan muncul. Nah, kalau kebahagiaan yang dominan, ini akan sangat membantu. Berbuat baik, ada kebahagiaan, ini akan membantu. latihlah pikiran kita dengan perbuatan baik, dan aspirasikan supaya memunculkan kebahagiaan kita. Bikusona yang tadi saya ceritakan itu membangkitkan pikiran bahagia untuk papanya. Padahal Bikusona pertama kaget, karena papanya yang sekarat ini ketika ditanya, papa melihat apa? Saya melihat api. Waduh, penggambarannya api ini alam yang menderita. Karena itu Bikusona mengajak papanya ke pagoda. Ketika papanya berbuat kebajikan, dan ketika ditanya kembali oleh Bikusona, sekarang papa melihat apa? Saya melihat kebun bunga dan bunga-bunga ini yang harum. Ini alam yang baik. Sudah, dia langsung bilang ke papanya, papa silahkan pergi. Silahkan berangkat. Papanya langsung meninggal. Nah, jadi kalau kita menghadapi saudara, rekan, munculkan apa yang dia ingat tentang kebahagiaan. Peristiwa dalam kehidupannya pasti ada yang bahagia. Nah, ini kita membantu dia untuk merimai kembali. Jangan kita cerita, eh, lu kalau meninggal yang bayar hutang siapa? nah, ini repot dia. Pernah ingat kan cerita supaya pikirannya bahagia, dia kasih nama anaknya tiga orang Buddha, Dhamma, Sangga. Pas dia ketika akan meninggal, disini dia cuma nanya ke istrinya, Buddha ada? Ada disini. Dhamma ada? Ada. Sangga ada? Ada. Lalu yang jaga toko siapa? Nah, itu udah tuh, lewat tuh langsung. Nggak masuk ke alam bahagia karena mikirnya kan khawatir kan, ini toko siapa yang jaga? Nah, seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Tidak ada? Pertanyaan berikutnya, maaf, melenceng sedikit dari tema. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi umat yang sedang diwihara tapi dari awal sampai akhir main handphone dimana agar umat yang main handphone itu berhenti dan karena setiap minggu saya perhatikan begitu terus. Mohon arahannya. Terima kasih. Oh. Oh, ini repot. Yang main handphone siapa ya? Coba angkat tangan. Oh, satu-dua. Kembali kita merimind tadi, saya juga merimind tujuan kita datang ke wihara apakah kita Anda termasuk kelompok yang satu, dua, tiga, empat ini. Karena sayang waktu yang kita berikan untuk kita pergi ke wihara. Tentunya kita mempunyai satu hal yang baik ketika kita datang menginjakan kaki ke wihara. Saya cerita sedikit ketika saya datang ke Pukwangsan ke depan Buddha Rupang saya buka sepatu. Seperti sekarang saya tidak menggunakan saya menggunakan kos kaki. Anda boleh lihat kaki saya. Saya terbiasa membiasakan diri ketika ada Buddha Rupang yang memang kita bisa memberikan penghormatan, saya tidak menggunakan alas kaki. Bahkan di rumah duka pun sekalipun. Ketika saya buka sepatu, Bikuni di sana langsung bilang, gak perlu, gak perlu. Walaupun saya gak mengerti ya, karena anak saya yang terjemahkan. jadi pakai pakai saja apa yang boleh kok. Enggak. Saya ingin menunjukkan dengan siapa saya bersujud, dengan siapa saya memberikan hormat. Itu saya tuju untuk diri saya, saya tidak minta istri saya, anak saya untuk buka sepatu, tidak. Tapi saya memberikan satu contoh untuk diri saya sendiri, inilah penghormatan tertinggi yang bisa saya lakukan. Demikian juga datang ke wihara. Jadi kalau yang sarannya seperti itu, saya tidak dapat bantu, tapi kalau memang ada yang perhatikan, saya sekali duduk di sampingnya. Mungkin sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Itu kan pikiran kita yang baiknya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Romoh. Pertanyaan terakhir. Dikatakan umat wajib menjalankan atau berdekat untuk menjalankan sila. Kapan umat akan bermeditasi? Mohon pencerahan. Bermeditasilah sesuai waktu Anda. Jadi jangan ada yang berpikir meditasi itu harus tepat jam 12 malam, harus tepat jam 6 pagi, harus tepat jam 5, jam 3, atau apa. Sesuaikan dengan waktu Anda. Anda kalau nanya ke saya, Romoh kapan bermeditasi? Saya bermeditasi pada saat saya siap. di tempat kerja ketika duduk tidak ada staff, tidak ada meeting, yaudah saya duduk mau jamkan mata. Kembali kepada nafas. Jadi saya tidak ada waktu tertentu. Tapi memang, kan kebetulan saya sedang mengikuti magister pendidikan di Samara Tungga, ada mata kuliah tentang meditasi. Nah itu kita sebelum mulai kelas, itu kita bermeditasi setengah jam bersama-sama secara virtual. Kemudian dibuat jadwal. Setiap jam berapa, setiap hari itu bermeditasi. Tapi setelah selesai itu, tidak dicatat lagi. Itu akan menjadi satu habit kebiasaan. Jadi kalau membaca sila, seperti pada saat saya ke Fukuwaksen, baik-baikin lagi, karena Fukuwaksen sangat berkesan. Ketika anak saya mengajak keliling yang di bawah, yang ada ruangan awal lokitasi suara, di dalam diri saya mengucapkan, itu mirip kayak Pradaksina, cuman tidak berkali-kali, semua sekali doang. Saya memanjatkan Buddha Nusati, Dama Nusati, Sangha Nusati. Karena kapan lagi saya bisa memanjatkan perenungan terhadap Buddha, Dama, dan Sangha di tempat yang demikian berkesan. Tapi memang saya bertanya kepada anak saya, namanya Museum of Buddha, tapi kok banyak yang jualan saya bilang. Pertama, saya agak tidak respect, tapi kembali kepada realitas, ini kan butuh dana pengelolaan. Kalau tidak ada hal seperti ini, bagaimana mereka menunjang untuk pemeliharaan tempatnya. Itu yang di depan ya, kalau di dalam tidak boleh jualan. Jadi, ada Buddha Jet, Buddha yang terbuat dari apa, dari Jet, wah, demikian sangat mengagumkan. Jadi, kalau Anda berkesempatan, boleh. Itu memang salah satu target. Dan, saya dapat infonya malah kurang tepat. kita bisa bermalam di sana tanpa bayar. Jadi, Anda bisa menginap sana. Karena kawan orang tua dari kawan anak saya bermalam di sana. Saya bilang, wah, telat mesinnya kita di situ. Bisa menghemat dua malam. Karena tempat itu demikian luas. Saya satu hari saja tidak habis untuk melalui pekuang saya. Nah, jadi, Anda yang berlatisilah, latilah dengan sepenuh hati. Anda yang ingin bermeditasi, gunakan waktu yang ada. Anda bisa memang pertama untuk latihan bikin kayak tadi, timetable seperti yang kami lakukan sebagai mahasiswa. Waktu-waktu tertentu ada. Tapi selesai dari sana, tidak perlu terpaku. Kapanpun kesempatannya ada, lakukan. karena terkadang kita lupa kalau kita sedang bernafas. Sehingga kita tidak menghargai nafas. Nafas ini adalah hal yang sangat berharga yang kita miliki. Kalau hilang, repot Anda. Repot saya. Coba bangun tidur, periksaan nafas tidak ada. Ini sudah perlu ke IGD atau apa kalau nafasnya ada. Jadi kita perlu menghargai nafas dengan kembali. Ada kesempatan nafas perlahan melalui perut tarikan nafas, perut mengembang, kemudian mengempis, kemudian kita rasakan nafas. Memang semudah itu romoh, memang cuma itu meditasi. kecuali nanti lebih dari Ana Panas Sati, baru kita merasakan sensasi tubuh. Baru kita akan masuk ke Wipasana. Tapi dasarnya memang dari sana. Wipasana pun juga dari nafas. Seperti itu. Terima kasih. Karena bukunya hanya tinggal tiga, tadi ada pertanyaan yang lebih dari empat, kalau tidak salah. Mohon bagi yang berkenan, kalau memang sudah ada yang melihat buku ini sudah punya, boleh direwatkan untuk kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kebaikan yang telah kita lakukan bersama pada hari ini akan berbuah pada saatnya nanti dan akan membawa kebahagiaan pada mereka yang merasakannya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.